Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya tidak pandai baca puisi Allah Oh kayamu Eh aku tadi Ini mas Aku tadi gini Bang Sorry Sampai dihubungi sama teman dari Manuari Teman-teman mengirakan ini Apa? Literasi di Manuari Asik nih Ceritanya Kabar baik Disitu kalau berpuisi asik Dia meminta Intinya sih dia meminta Kirim rekaman baca puisi Untuk mereka tayangkan di live radio ini Streaming mereka Aku langsung Wah ini kesempatan Oke Kapan? Kapan? Mau ditayangin tanggal 17 katanya Wah Itu bagus itu asik Iya dong Harus Kesempatan kan Kan katanya Teman-teman dari Manuari itu kan juga ada yang dipekalongin Siapa? Banyak Aku malah belum ngerti nih Banyak Komunitasnya ada Sebelah mana? Saya gak tau persisnya Tapi mereka Sering Mengadakan Apa namanya? Bukan event Kumpul bareng ngobrol gitu Oh ini Aku harus Cari Mereka kalau berpuisi asik Sapa teman Tersana? Iya Nada mereka asik Sebenarnya Sangat puitis Iya Indonesia Dengan kekayaan Budayanya Sebenarnya Iya Sangat kaya Dengan ini Sangat kaya Dengan itu Iya kakak Iya kakak Iya kakak Aku punya teman Yang dari NTP Juga begitu Kalau ngomong gitu Tak mati Asik juga ya Iya Bahkan kadang-kadang Kita gak tau Maksud mereka apa Padahal Maksudnya jelas Dia memotong-motong Seolah-olah Seperti ini Contoh-contoh mas Contoh seperti ini Eh kopi mana kak? Sapi sana Kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi ke sana Kopi mana? Ini orangnya kopi Mbak Amun Sapi sana Sapi ini Sopo Sapi sana Sapi sana Sapi berarti Merono Nah iya Itu Sapi ini Sopo Padahal Maksudnya Saya pergi ke sana Oke Asik bahasa mereka itu Iya Iya Ya begitulah kekayaan Nah Sebenarnya Kalau kita bicara tentang puisi Balik lagi Masalah puisi Menulis puisi Bisa lah Kita menuliskan Berdasarkan bahasa Yang kita punya Bisa Iya kan Bahkan akan indah Betul Iya Saya pernah dengar puisi Bahasa pekalongan Yang ditulis Jenengan Aku belum sempat download Maunya sih Tak download Terus mau tak tayangin Apaan Jenengan Mau bacain aja Oh seorang Gua puisi Itu kan ada Namanya sastra etnik Sastra etnik Dan mungkin ini sedikit titipan ini Dari teman-teman komunitas sastra etnik Sejawa Bali dan Andalas Sumatera Bahwa jangan lagi kita berbicara masalah Pelajaran bahasa daerah Tapi kita ganti Bahasa etnik Itu lebih tepat Bahasa etnik Apa alasannya? Kalau kita bilang bahasa daerah Seolah-olah Akhirnya margin Dan pembagiannya juga susah Susah Karena secara geografis Budaya itu Susah dipetakan Betul Tapi kalau menurut etnik budayanya Kita kena udah Ya Etnik Jadi bahasa Jawa sendiri Etniknya Pekalonganan sama Semarangan Udah beda 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 Itu Makanya Ya ya Makanya Lebih pas Lebih pas Ini titipan dari komunitas Itu Nah ini Kapan itu mau dimasukin ke dalam kurikulum Ya itu Tunggu-tunggu pak menterinya Iya Hari ini kita sebenarnya kan Bicara tentang sastra Sana sini gitu ya Oke Sementara kurikulum gak pernah Kita dodos juga Itu perlu saya pikir Sementara anak-anak kita juga sekarang kehilangan mas Bahasa-bahasa etnik itu hilang Iya Negara kehilangan sastra Kehilangan sastra Kata Cak Nun Betul Hilang Jadi Saya yang merasakannya gini Dulu Saya kecil Itu Saya bisa Baca puisi Dengan bahasa Jawa Dengan bahasa Indonesia Dengan bahasa Bali Dengan bahasa Sunda Dengan bahasa Jawa Ala Mana itu Banyumasan Bahasa Jawa Ala Jawa Timuran Tapi Sekarang Anak untuk pakai bahasa Jawa Umum saja Sudah gak baik bahasanya Oh semerawut Itu Pating pletot Gak kena Ini maunya apa Itu dia ngomongnya apa Sekarang Ini gini mas Alangkah indahnya Sastra Dan puisi Ketika kita memahami budaya Orang pekalongan Baca puisi seperti ini Delo onkai Wongkai Diundang Pucuni Pucuni Harap lahiran Orang Glemoleh Ini Kalau dibaca Seperti puisi Mungkin Asik Ini Khas Ponorogo Lo Ito Hento Dicelok Pucuni Ancek Ndoboli Gak Glemoleh Kan ini kan Sudah asik Padahal sama-sama Bahasa Jawa Iya Bener kata Sapardi Puisi pada intinya adalah Bunyi Itu Maka menulis puisi Harus setia pada Unsur yang paling inti Bunyi itu sendiri Tidak ada bunyi Berarti sama musik Iya 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 Oke Sudah waktunya Kita harus pisahan dulu Ini Waduh Selamatkan Orang Ditutup aja Oke Terima kasih yang sudah gabung ya Terima kasih juga kirimannya dari Mamat Iskandar Maturno juga Buat Bang Anto Siap Harapannya apa Bang Untuk sastra pekalongan Harapan saya Untuk sastra pekalongan itu Harus berani muncul Penulis-penulis Yang Baru Penulis-penulis lama Ayo kita muncul Dan Kalau Perlu Saya Akan tampung Kalau kita Mau bikin Antologi Cerpen Saya akan tampung Ya Mumpung aku lungguh Dari ketua dewan Yes Harus Itu mas ribut ya Mungkin lain-lain Mungkin Oke Maturno Untuk Kadirannya Oke Satu puisi dari Mamat Iskandar Di Demak ya Judulnya Biang Lala Malam Biang Lala Malam Di atas Angin Derit ruang besi Dan putaran Romantika Hujan yang Membasai Malam Aku Denganmu Adalah suratan Tuhan Semata Di atas Angin Diam Tukbuhku Dalam Cumbu Waktu Semilan Zulhijah Menandai Kemesraan Kecil Takbir Di kejauhan Menyertai Alun-alun Kota Terkasih Berpuluh Tahun Silam Menyimpan Segala Tembang Sunyi Di atas Angin Setangkup Rindu Dipecahkan Dalam Mara Bahaya Semesta Menampungnya Dalam Akar Basah Jadi Gigila Oh Biang Lala Di atas Angin Hati Mengunci Ingin Punya puisi Punya cerpen Atau Punya isi Atau Juga Kamu punya Rekaman Pembacaan Puisi Kamu Pembacaan Cerpen Kamu Atau Rekaman Musikalisasi Puisi Kamu Kirimkan Saja Karya-karya Kamu Ke Kojasastra Alamatkan Ke email Kojasastra Atgmail.com Pastikan Karya kamu Diapresiasi Dan diulas Secara mendalam Di Kojasastra Simak Acara Kojasastra Setiap hari Kamis Pukul 19.00 Sampai 21.00 Dari FM 91.2 Radio Kota Batik Kamu juga Bisa Menyimak Lewat Livestreaming Youtube Di Channel Kojasastra Dengan ilmu pengetahuan Kita bangun Peradaban Dengan teknologi Kita bangun Kemajuan Dan Dengan Sastra Kita bangun Kehalusan Budi Dalam Berkebudayaan Berkebudayaan Terima kasih.